Intro Ya ada tugas Lagi apaan dok? Ini lho bu ada tugas dari sekolah Suruh menghitung laju pertumbuhan sampah di kota Jaya Abadi Oh aneh-aneh woy ya soalnya saiki Ternyata tau bu Sampah di kota Jaya Abadi itu semakin tahun semakin lengkap Kalau gini terus apa enggak dunia bakal penuh sampah? Ya juga sih dok Makanin dok Weh sinaus yang pinter Ben dati ilmuwan Besok bisa memikirkan cara Gimana biar sampah itu dimanfaatkan lebih baik Enggak cuma jadi limbah saja Weh taruh ke sini naunen dok Ya bu Ini kan bisa diolah Hai Hai Halo Adia Eh guys tadi aku baru saja lihat ternyata yang diomongin sama Adia tuh bener banget Tampah organik di rumahku tuh banyak banget Makan padahal satu rumah aja bisa nghasilin 5 kilo per hari Gimana kok 100 rumah bisa nghasilin 5 kilo per hari Belum se-Indonesia Bener juga sih yang dikatakan sama Adia Apalagi logikanya Adia mirip sama soal yang dikasih sama Bu Sawitri Aku bacain soalnya ya Bentar Jadi pertanyaannya Diketahui jumlah sampah tahun 2019 sebesar 3 ton Dan kenaikannya per tahun 1% Pertanyaannya berapa total sampah dari tahun 2019 sampai tahun 2023 Kalau gitu kita harus cari cara manfaatinnya Kalian udah cari ide belum? Hmm kemarin aku ada ide sih Gimana kalau masing-masing dari kita ngumpulin sampah Abis itu dijadiin satu Terus kita teliti Siapa tau kan hasilnya bisa jadi pupuk cair Pupuk padat sama gas buat masak Kalau gitu kita bagi tugas aja Aku yang gas Misa yang pupuk organik Terus Adia yang pupuk organik cair Gimana? Boleh tuh Oh iya jangan lupa kirim Kita harus ngelis alat dan bahannya Terus kita rekap Nanti tinggal ngelaksan aja deh Terus gimana kalau ngerjainnya di Semubi aja Biar kita bisa konsul sambil dibantuin Bu Tina Nanti aku yang ngomong ke Bu Tina deh Oke oke Boleh tuh Berarti besok kita ke Semubi ya? Oke see you guys Bye Lagi Bu Tina Lagi ada apa mbak? Ini rencana kita mau Kan mau buat kompos bu Jadi kita mau konsultasi dulu ke Bu Tina Enak-enaknya gimana ya Bu? Untuk membuat kompos sudah baca-baca tentang materinya belum? Sudah Bu? Sudah Oh sudah Nanti kan kita pakai alat ya Sudah bisa membuat alatnya Atau punya prototipe? Ya sudah ada buat gambarnya Sebentar saya lihat dulu ya Ini bagus prototipenya Sudah sesuai Tinggal kamu nanti Meramu bahannya ya Sudah tahu cara meramu bahannya? Kemarin tuh Kan pakai bakteri E4 Bu Tapi kita belum tahu cara Buat bakteri E4 nya Bu Oh iya Nanti saya ajarin Cara meramu bakteri E4 Dengan sampah Sampah komposnya ya Kalau begitu Sekarang kamu siapin Rencana anggaran biaya Untuk pembelian alat dan bahannya Nanti bisa kita praktekan Ya Bu Makasih ya Bu Iya sama-sama Sampai Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Halo Gini Hajar Perkenalkan saya Anissa Olya Zahra Saya Ridi Skarnindrum Saya Adia Reda Bersianti Kami dari SMA Negeri 7 Surakarta Setelah mengidentifikasi masalah Limbah organik yang ada di lingkungan sekitar Banyak sekali limbah yang belum digunakan Oleh karena itu Kami bertiga mencari alternatif solusi Untuk memanfaatkan limbah organik Dengan dibuat produk sebagai Pupuk cair, pupuk kompos dan gas Untuk memasak pengganti tepung gas Mari kita lihat cara pembuatannya bersama-sama Dalam membuat prototipe Kami menggunakan engineering design process Yang dituangkan dalam WPS Jangan lupa untuk memasak pengganti tepung gas Kali ini kita akan membuat prototipe Pengolahan sampah organik Berikut adalah alat yang akan kami gunakan Jangan lupa untuk memasak pengganti tepung gas Kali ini kami bertiga akan membuat bakteri E4 Yang digunakan untuk mengompaskan sampah organik Pertama-tama kita menyiapkan larutan gula aren Dibuatnya dengan cara merebus air 1,5 liter Lalu dicampurkan gula aren 50 gram Setelah itu didinginkan selama 3 jam Setelah dingin masukkan 10 mili liter Larutan bakteri E4 Plus Kedalam larutan gula aren Kocok hingga merata Lalu diamkan hingga 6 jam Setelah 6 jam Kita akan mendapatkan hasil larutan E4 Plus yang siap pakai Namun sebelum dicampurkan ke sampah Kita harus mengencarkannya dengan berbandingan 1 banding 10 Kita akan mengambil 6 mili larutan bakteri ini Dan dicampurkan ke dalam 60 mili air biasa Setelah larutannya jadi Kita akan mencampurkannya ke dalam sampah Lalu kita aduk sampai merata Setelah jadi sampah bisa langsung dimasukkan ke dalam Wadah yang akan digunakan untuk tempat pengomposan Ini adalah prototip alat yang telah kita buat Pertama-tama kita akan memasukkan sampah organik Yang telah dicampurkan oleh bakteri E4 ke dalam tanggi Setelah dibastikan semua sampah masuk Kita akan menutupnya dengan rapat Harus dipastikan rapat Agar gas yang terbentuk tidak keluar melalui lubang Setelah itu kita akan mendiamkannya Selama kurang lebih 2 minggu Untuk proses fermentasi Setelah 2 minggu di bagian bawah sini Akan menghasilkan pupuk organik cair POC yang akan dialirkan melalui tipa ini Setelah itu di bagian atasnya akan terbentuk pupuk padat yang bisa digunakan sebagai kompos Selain itu juga akan dihasilkan gas metana atau CH4 Yang dialirkan melalui tipa ini Kemudian ditampung di dalam ban Gas di dalam ban ini akan dialirkan ke dalam kompor Dan bisa digunakan untuk memasak Setelah 7 hari Di dalam tangki ini sudah menghasilkan 3 produk Yang pertama adalah pupuk kompos Pupuk organik cair Dan gas metana untuk memasak Tetapi kami belum bisa membuka tutup tangki ini Untuk mengambil kompos yang di dalam Sebab jika kami membukanya Maka gas metana yang terbentuk tidak akan dapat ditampung di dalam ban Namun demikian Kita sudah bisa menggunakan pupuk cair yang akan dialirkan melalui tipa ini Pupuk cair ini bisa digunakan langsung ke tanaman Setelah itu akan dihasilkan gas metana Yang nantinya akan ditampung ke dalam ban ini Bisa dibuktikan bahwa ban ini yang sedikit menggelembung Akan tetapi ban ini belum bisa langsung diaplikasikan ke dalam kompor Dan menjadi api Baru bisa diaplikasikan setelah mengalami proses fermentasi selama 1 bulan Mbak Tekar, sini mbak Sini mbak Nah, terus sini, sini, sini Yang sana sudah loh ya kemarin Anak-anak lagi ngapain nih? Oh, ini ibu kita lagi mengaplikasiin hasil produk kami yang berupa pupuk cair Yang tugas dari ibu kemarin itu loh bu Iya bu, kita malah berhasil ngebuat 3 hasil sekaligus Ada pupuk cair, pupuk kompos, sama gas metana yang bisa jadi bahan-bahan alternatif untuk memasak bu Oh iya bu, kita juga berhasil menyelesaikan soal perhitungan dari ibu kemarin Yang jumlah sampah di kota Jaya Abadi dari tahun 2019 sampai tahun 2023 Hasil perhitungan kami bahwa jumlah sampahnya mencapai 15,3 ton Berikut perhitungan dari kami bu Wah luar biasa, berarti nanti bapak bisa minta dong buat tanaman di rumah Bisa dong pak Bisa dong pak Terima kasih telah menonton!